menetapkan setiap 4 Februari diperingati sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional dengan ditandatanganinya Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Damai Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Al-Fatihah 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 bersama pertanyaannya kaum muslimi bagaimana agama kita, agama Islam memandang hubungan kita sesama umat manusia pada hakikatnya risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah risalah insaniya misinya adalah misi kemanusiaan Allah SWT telah menciptakan kita berbeda-beda bangsa yang berbeda suku yang beragam bahasa yang juga tidak sama tetapi semuanya itu makhluk Allah SWT dan Rasulullah SAW ingatkan dalam sebuah hadis inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid sesungguhnya kan kalian satu dan bapak moyang kalian satu adalah Nabiullah Adam mari kita lihat bagaimana agama Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi solusi di tengah umat yang hanya mementingkan individualisme mereka egocentris mereka yang kadang-kadang karena kepentingan etni kepentingan politik kepentingan agama tertentu sering terjadi pertumpahan darah peperangan dan pertikaian dan inilah yang ditakutkan oleh para pemimpin dunia sehingga ditanda tanganilah dokumen yang sangat penting tersebut kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT kita sebagai kaum muslimin memahami bahwasannya hidup kita memiliki banyak level persaudaraan ada level persaudaraan nasab dan darah kita itulah hubungan kekerabatan kekeluargaan ada silaturrahim kita buah kita terkait dengan wadhan kita bangsa kita dan ada persaudaraan kita yang dikokohkan dengan agama kita dan yang terakhir persaudaraan kita adalah persaudaraan karena kita semuanya sama-sama manusia di sisi Allah SWT mari kita lihat Al-Quran menjelaskan bagaimana Allah SWT telah mengangkat derajat memuliakan manusia dalam sebuah ayat Allah SWT ingatkan dan kami telah muliakan manusia siapapun itu manusia apapun agamanya apapun warnanya sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan manusia tersebut karenanya dalam agama kita diingatkan pula perbedaan yang terjadi adalah sesuatu keniscayaan sesuatu yang memang Allah takdirkan kalau Allah berkehendak Allah berkeinginan sangat mudah bagi Allah SWT menjadikan kita umat yang satu tidak berbeda-beda tetapi Allah SWT ingin menguji diri kita atas apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita umat manusia ini karena itu kata Allah berlomba-lombala kalian dalam keragaman tersebut dalam perbedaan tersebut berlomba-lombala dalam kebaikan dan kemanfaatan umat manusia suatu ketika Rasulullah SAW mencontohkan secara real bagaimana beliau memuliakan manusia tanpa memandang agamanya dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa satu ketika lewatlah janazah dan Rasulullah SAW langsung berdiri para sahabat membisikkannya Ya Rasulullah kan kah ini janazah orang Yahudi kenapa engkau berdiri Rasulullah SAW mengatakan alaysat nafsan kan kah ia itu manusia yang harus tetap kita muliakan tetap kita hormati Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus tentang babu silati akhir musyrik bab tentang menyambung silaturrahim dengan orang yang berbeda agama bayangkan Imam Al-Bukhari mengajarkan kepada kita untuk ingat bahwa perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan tetapi perbedaan itu untuk dijadikan energi memperkuat untuk memakmurkan umi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Rasulullah SAW dikisahkan pula dalam beberapa riwayat beliau tidak segan-segan mengunjungi orang yang tidak seagamanya diantaranya seorang pembantu beliau yang beragama Yahudi Rasulullah datangi ketika sakit dan Rasulullah SAW mengatakan Alhamdulillah yang mengajaknya masuk Islam orang Yahudi itu pun masuk agama Islam kenapa? Rasulullah SAW menampilkan akhlakul karima akhlak yang memuliakan orang yang berbeda pemuslimin yang dimuliakan Allah SWT sebagai penutup ketika Rasulullah ditanya tentang misi besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW Rasulullah mengatakan ketika ditanya Ya Rasulullah apa sesungguhnya misi kau diutup oleh Allah SWT Rasulullah mengatakan pertama aku diutus nyambung tali salaturrahim aku diutus untuk menghentikan pertumpahan darah dalam artian ternyata kehadiran Rasulullah SAW untuk menghentikan segala hal yang membuat orang saling melukai saling membunuh dan saling menyakit kemudian kata Rasulullah SAW dan aku diutus membuat aman memberikan rasa aman untuk semua umat manusia baru di penghujung Rasulullah SAW katakan baru aku diperintahkan untuk menghancurkan patung-patung dan aku mengajak kepada tawhid menyembahannya kepada Allah SWT dari hadis ini kita diajari bahwa sebagai seorang muslim tidaknya menghadirkan agama yang penuh dengan persaudaraan tidak hanya kepada sesama umat Islam tetapi juga dengan sesama umat manusia semoga Allah SWT senantiasa memberikan baikan kepada kita dengan akhlak yang mulia yang kita sampaikan yang kita praktikan kita yakin maka keagungan Islam akan muncul di bumi peradaban Islam akan hadir jakat raya ini dengan kedua hasanah dan perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya barakallahu li walakum fi al-Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iya'kum ma fi al-ayyati wa zikil hakeem wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna hu was-sami'u al-alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-i walakum walis-sair al-muslimin wal-muslimat wal-muminin wal-muminat wa astaghfir inna hu wal-aghafoor al-rahim walis-sair